Halo bunda, di video kali ini saya ingin mereview beberapa buku anak yang saya siapkan untuk Wira Nah saya mengenalkan buku sama Wira itu sejak dia new born, yang pertama kita pakai softbook Nah bunda bisa lihat di video sebelumnya yang mainan untuk bayi Nah saya sudah mengenalkan softbook sebelumnya tapi disini saya gak sampaikan ya bunda Jadi ini hanya yang buku board book saja Nah ini saya mulai mengenalkan board book itu sejak usia Wira 6 bulan Nah jadi buku apa saja yang bisa kita kenalkan karena kita mari kita lihat videonya Oke jadi board book yang pertama saya kenalkan kepada Wira itu sebenarnya yang ini Yang Allah Tuhanku Nah saya membeli buku ini karena saya Islam, saya Muslim Jadi saya ingin mengajarkan Tauhid untuk pertama kali kepada anak saya Tapi memang dia belum paham ya bunda jadi dia hanya melihat isinya saja gambar-gambarnya saja Untungnya ada karakter kucing disini jadi dia suka gitu Ini untuk yang buku pertama Nah tapi seiring bertambahnya usia dia jadi paham dan dia jadi suka buku ini Nah kemudian untuk anak yang dibawa satu tahun itu memang lebih baik pakai buku yang ukurannya lebih kecil saja bunda biar muda dibawa Nah salah satunya ini buku dari rabbit hole Ini buku yang kecil dan juga board book tebal ya bunda Nah ini ciluk banget ceritanya sederhana dan bahannya bagus gak usah diragukan lagi ya dari rabbit hole ada flip-flapnya juga ini bisa untuk aktivitas Ini sampai jelek ya karena dipakai sama Wira Gini Nah ini untuk yang rabbit hole Kemudian selain ini saya juga membeli buku satu paket yang seperti ini bunda Nah ini ada isinya ini ada 10 judulnya seri paketnya itu buku pertama ku atau perpustakaan pertama ku Nah ini isinya banyak banget yang ini ada makanan dan minuman Kemudian ada lawan kata Benda di sekitarku Tubuhku Hewan di sekitarku Nah ini kita coba lihat satu-satu ya bunda Nah yang buku pertama ku ini Bagusnya adalah dia itu menggunakan gambar-gambar real Jadi bukan kartun Nah jadi bisa dikaitkan dengan Yang ada di sehari-hari gitu Dengan kehidupan sehari-hari Karena di buku Montessori itu disarankan Kalau anak itu dipaparkan dengan gambar yang nyata gitu ya Bukan yang kartun Nah ini untuk yang makanan Makanan pun yang ada di sekitar Anak kita gitu Kayak telur, roti, dan lain sebagainya ini Cuma untuk yang makanan dan minuman ini Wira nggak begitu tertarik Kemudian ada Lawan kata Nah seri lawan kata ini Ini juga nggak begitu tertarik Wira ya Tapi lumayan lah bisa buat tambah-tambah referensi Karena ini satu paket ya bunda Jadi isinya sudah Sepuluh sebenarnya bagus ya untuk mengajarkan Besar, kecil, tinggi, rendah, dan lain sebagainya Tapi sepengalaman saya Ini untuk lawan kata Ini juga bisa dipelajari Melalui aktivitas sehari-hari ya bunda Jadi kita biasa menunjukkan Oh ini besar, oh ini kecil gitu Sehingga anaknya itu terbiasa Mengerti Lawan kata Kemudian yang ketiga Benda di sekitarku Nah seperti namanya juga Ini benda-benda yang ada di sekitar anak kita Di sekitar kita sehari-hari gelas Bola Dan lain sebagainya Ini board book tebal juga Tapi memang kalau dari segi kualitas Dibandingkan dengan rabbit hole Tentu beda ya bunda Ini bisa dilihat perbedaannya Ini Nah Memang lebih bagus yang rabbit hole Tapi ini cukup murah loh bunda Dengan harga sekitar 200 ribu Kita dapet 10 buku Berarti satu board book ini Harganya Gak sampai 20 ribu bunda Nah ini udah lumayan banget Bisa buat Bacaan anak kita Kemudian ada tubuhku Nah ini juga bagus Ini mengajarkan Anatomi tubuh gitu Yang sederhana Cuma ditunjuk-tunjuk aja Gitu Kemudian ada hewan di sekitarku Nah ini hewan yang mudah ditemui Ini ada ayam Sapi Dan lain sebagainya Kemudian warna Ada warna juga Ini gambar-gambarnya itu Nyata loh bunda Jadi Saya suka Kemudian ada alat transportasi Nah kebetulan anak saya ini cowok Jadi dia Suka alat transportasi Kemudian ada Allah juga Gitu Tapi kalau yang ini memang Karena tulisannya Huruf hijaiya Jadi dia belum begitu paham ya bunda Gak ada gambarnya juga Gitu Kemudian Ada berhitung Ini yang Satu dua tiga gitu Satu ikan Dua iguana Gitu Jadi ini ada gambarnya juga Bisa kita Latihan untuk Menghitung Kemudian yang terakhir Dari paketannya adalah Hewan liar Nah karena buku seri Paket buku pertama aku ini Paketan ya Jadi Ini udah include semua Walaupun ada beberapa yang Gak begitu suka Gak begitu disukai Atau belum bisa dibaca Kayak contohnya yang Allah ini tadi Ini sebenarnya bagus isinya Cuman karena dia Belum Belum bisa Memahami Maknanya Gitu Nah kemudian Buku Selanjutnya Adalah Buku Pomeme Nah ini tuh Buku bagus banget Yang saya gunakan Untuk mengenalkan Buku ke Wira Jadi untuk membuat Wira itu Suka dulu sama buku Gitu loh Jadi ini Bukunya ada Pencetannya Gini bisa mengeluarkan suara Nah ini juga Ada lagunya Nah Jadi biar dia suka dulu Sama buku gitu Karena sebelumnya Saya udah belikan Yang Allah tadi Yang ini Dan juga yang Rabbit Hole Ciluk Ba Ini Dia gak begitu tertarik Akhirnya Setelah saya belikan Buku Pokame-ame ini Dia senang Dia membuka-buka Dia latihan mencet Gitu Padahal usianya ini Baru sekitar 8 bulan Tapi dia jadi suka Dia bisa mencet-mencet Ini Gitu Nah ini Bagus banget ya bunda Karena ada suaranya Ini hanya untuk Mengenalkan saja Mengenalkan Buku Dan kita menunjukkan Kalau buku itu Mengasihkan loh Gitu Nah ini Untuk pengenalan buku Nah selanjutnya Saya akan bagi buku Berdasarkan Muatannya ya bunda Nah jadi Yang pertama Tadi Untuk ajaran Tentang agama Atau Mantan moral Yang bisa kita Berikan ke anak kita Nah ini tadi Yang sudah saya tunjukkan Saya beli yang Allah Tuhanku Ini dari Mizan Kemudian Saya juga Menyiapkan yang Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ini ceritanya juga Bagus Ini juga dari Mizan Saya suka Buku-bukunya Mizan Ini board book Ini ketuk kalimatnya Bagus loh bunda Kalimatnya itu Bersajak Ini contohnya Tahun gajah Raja Abraha Menyerang Kaabah Dengan puluhan Pasukan gajah Tahun itulah Lahir ke dunia Nabi Muhammad Yang mulia Jadinya itu Bagus kalau kita Mau read a lot Ke anak kita Gitu Udah lebih dari Satu paragraf Ya bunda Udah lebih dari Satu halaman Eh Satu kalimat Ada empat kalimat Nah kalau yang Allah Tuhanku ini Baru satu kalimat Satu kalimat Nah ini untuk Yang dibawah Satu tahun Ini bagus Untuk mengenalkan Kalau anaknya itu Belum suka Sama kalimat-kalimat Atau belum paham Bunda bisa tunjukkan Karakter-karakternya Seperti yang kucing Atau ini mba Ini tas gitu Untuk mengenalkan Buku pada anak kita Itu yang untuk Bagian Agama Atau ya Kemudian Yang bagian Moral Ini Ini saya ada Buku dari Mizan juga Ini yang judulnya It's okay to cry Semua anak boleh menangis Ini tuh anak saya Suka banget Waktu dulu Saya baru awal belikan Itu ya Dia suka banget Baca buku ini Dia ini ceritanya Mudah dipahami Ilustrasinya bagus Ini backgroundnya putih Jadinya tuh Gambarnya lebih fokus Nah Ceritanya tuh Bagus Kalimatnya juga sedang Gak begitu panjang-panjang Nah ini Board book juga Ini saya rekomendasikan Bunda untuk beli buku ini Karena ini ceritanya Bagus banget Dia juga mengajarkan Tentang Menyampaikan emosi Gitu loh Jadi gak apa-apa loh Nangis itu Menyampaikan emosi itu Gak apa-apa loh Gak salah Gitu Gitu Kemudian Untuk yang moral Yang kedua Ini saya ada Ini dia Little Jerefs Big Idea Gitu Ini jadi ceritanya Tentang jerapah Yang dia tuh Gak punya temen Karena Hewan lain itu Main sama Sesama jenisnya Jadi Jerapah Punya Ide Untuk dandan Kayak Jenis lain Gitu Biar mereka bisa berteman Nah ini mengajarkan Ke anak kita tentang Kita itu berkawan Dengan siapa aja Gak harus kayak yang Sesama Sesama Tetangga Atau Kelasnya sama Atau warna rambutnya sama Gitu Ini mengajarkan tentang Sesama Gitu Kita bisa menerima Semua orang Dengan Berbagai macam Kelebihan dan Kekurangannya Untuk yang moral Nah kemudian Yang bagus juga ya bunda Tentang Pengelolaan emosi Jadi berkaitan dengan Moral itu tadi ya bunda Nah pengelolaan emosi Jadi Anak itu harus Dikenalkan dengan Emosi sejak dini Supaya dia itu Bisa mengatasi Emosinya Nah disini Saya baru Beli Ini pun Belum lama Saya beli Dari tentang Anak yang Marah dan juga Sedih Untuk dari tentang Anak sendiri Ini sebenarnya ada Empat Empat buku ya Yang seri emosi Ada yang senang Marah sedih dan takut Tapi saya baru Siapkan yang dua ini Yang marah dan sedih Supaya saya bisa tahu Isinya Nah sebenarnya Isinya ini bagus Cuman Kekurangannya Kayak Terlalu panjang Si ceritanya Untuk anak saya Gitu Tapi bisa dipahami juga Nah ini tentang Anak bahannya Juga lumayan ya Lumayan tebal Isinya ini ada Ada Enak 12 halaman Ini ceritanya Mudah dipahami Ada tentang Kenapa seseorang Bisa marah Kemudian Ketika marah itu Seperti apa Rasanya Kemudian bagaimana Ketika kita marah Itu kita harus Ngapain Itu sebenarnya Disini sudah ada Nah untuk Yang buku emosi ini Sebenarnya saya Juga punya Pertimbangan gitu ya Pengen beli yang dari Campbell Seperti ini ya bunda Bisa dilihat Saya pengen beli itu Tapi memang belum Kebeli gitu ya Semoga Di periode berikutnya Saya bisa belikan Buku yang dari Campbell itu Atau Buku seri emosi Yang lain Nah begitu juga Dengan yang sedih Ini sama ya Jadi Ceritanya Kenapa seseorang Bisa sedih Kemudian Apa yang dia rasakan Ketika sedih Dan bagaimana Cara Mengelola Kesedihan itu Atau cara Mengatasi Kalau kita Lagi Sedih Ini jadi ya Udah Udah Mencakup Semuanya Intinya kan Itu ya Jadi dikenalkan Kenapa Kita bisa sedih Lalu apa Yang kita rasakan Ketika sedih Dan bagaimana Mengelolanya Ini tuh disusun Oleh Oleh Psikolog anak Juga Jadinya Memang sudah Sesuai Oh iya Ini tuh untuk 1-5 tahun Jadi itulah Kenapa saya Pilih yang Ini Karena Ada beberapa Buku yang Wira itu Nggak suka Mungkin karena Usianya itu Belum sesuai Dengan Dia gitu ya Tapi kalau ini Sekali saya Ceritakan Itu dia udah Paham dengan Ceritanya Oh kenapa Si toko ini Bisa sedih Oh kalau sedih Itu ada Air mata Di bagian matanya Kalau marah itu Wajahnya merah Itu dia bisa Paham ya bunda Mungkin karena Memang Disusun oleh Psikolog anak Oh iya Kemudian Untuk yang Moral Tadi Oh moral Sikap ya Kebiasaan Kebiasaan Yang bisa Kita gunakan Nah Banyak buku-buku Yang sehari bersamaku Kemudian cara Menggosok gigi Dan lain sebagainya Nah itu juga salah satu Buku yang mengajarkan Tentang kebiasaan Nah disini saya ada Beberapa buku Ada Dua Dua buku tentang Kebiasaan Nah Yang pertama ini Why should I brush my teeth Nah ini Dari Asbon Bukunya bagus Bukunya Lift the flap gitu Jadi bisa digunakan Untuk aktivitas anak Nah ini Ini tentang Kenapa sih Kita harus menyikat gigi Terus Gimana kalau kita Nggak sikat gigi Nanti dampaknya apa Terus siapa aja Yang sikat gigi Kenapa Hewan-hewan Nggak sikat gigi Terus Kenapa gigi bayi Jatuh Nah ini sama Pengetahuan Nah ini bagus sih Bukunya Tapi kalau untuk Mendorong anak sikat gigi Rasanya kurang gitu ya Bunda Ini hanya ada Aktifitasnya aja Kalau ini mengenalkan Tentang sikat gigi sih Saya bagus ini Mungkin bunda bisa cari Buku menggosok gigi yang lain Tapi ini juga bagus Untuk pengetahuan Kemudian Untuk kebiasaan Ini saya Masukkan yang ini juga Nah ini Judulnya The Very Hungry Caterpillar Nah ini bagus banget Bukunya bunda Tapi memang Anak saya nggak begitu suka Sama buku ini Mungkin karena dia Belum familiar aja Nah ini tuh tentang Ulat kecil Yang dia itu makan Terus sehingga dia bisa gemuk Nah jadi Kalau dari saya Ini mengajarkan anak kita Untuk mau makan gitu ya Terutama untuk anaknya Anak yang sering GTM gitu Nah kalau kita makan tuh Nanti kita jadi gemuk loh Nanti kita jadi tumbuh Dan lain sebagainya Ini juga bisa digunakan Untuk belajar berhitung nih Misalnya Ini hari Senin Ulat Makan satu apel Dua pir Tiga Tiga plums Empat strawberry Lima jeruk Nah ini lucu gitu loh bunda Tapi memang Wira nggak begitu suka Nah kemudian Karena dia makan terus Ulatnya jadi gemuk Berubah jadi kepompong Berubah jadi kupu-kupu yang indah Nah ini tuh bagus sebenarnya Kayak buku legend gitu loh Buku legend anak-anak gitu Tapi sayangnya Anak saya nggak begitu Suka Selanjutnya Untuk yang Pengetahuan awal Nah tadi melanjutkan dari yang Fairy hungry caterpillar ini Itu kan Dia belajar berhitung sederhana ya Tadi yang berhitung itu Selain Caterpillar Ada juga yang Kecil Ini tadi ya Bisa kita pakai Nah selanjutnya Saya juga punya yang dari Asbon Yang live the flap Ini agak besar bukunya Ini bagus untuk berhitung Satu Ini dibuka Ada Tawannya Dua Oh ada dua kodok gitu Jadi memudahkan Si anak Untuk belajar berhitung Ini bahannya bagus Dan animasinya menarik Ini sejauh ini Enak saya suka Dia penasaran Ada tiga Tidak tiga ikan Iya kak gitu Bagus ya bunda Ini untuk belajar Berhitung Kemudian Ada juga yang alfabet Nah ini saya Dari Mizan juga Nah ini saya beli Karena lucu Bentuknya kucing ya Ini bahannya tebal banget Ini Ini dikaitkan sama hewan Jadi A untuk Elegan B untuk beer C untuk camel Dan D untuk dolphin Gitu Seterusnya Ini juga bagus Untuk mengenalkan alfabet Nah saya Gak beli banyak buku Yang alfabet Beberapa buku Untuk berhitung gitu Banyak buku itu Gak jadi saya Cuma satu-satu aja Gitu Biar yang lain Untuk buku lainnya Nah kemudian Untuk buku Pengetahuan Atau lingkungan sekitar Gitu ya Ini saya ada Buku bagus Ini dari Yang pertama ini Yang pertama saya beli Dari visi mandiri Playtime Yang transportation Nah karena anak saya ini cowok Jadi dia itu Suka banget Ketika saya belikan buku ini Nah buku ini tuh Bisa dipakai dari Satu sampai Lima tahun loh bunda Karena ini juga ada Aktivitasnya dan Isinya tuh banyak banget Harganya Cuma sekitar Sembilan puluh ribuan Ini worth banget Untuk dibeli Tapi sayangnya Sepertinya ini udah Gak terbit lagi ya bunda Nah ini ada banyak banget Aktivitasnya ada Lift the flapnya juga Kemudian Ini ada menghubungkan Garis juga Jadi bisa dipakai Sampai anak kita Agak gedean gitu loh bunda Ini Yuk hitung jumlah Transportasinya Nah misalnya nih Balon udaranya ada berapa Ini bisa kita latihan Kita gunakan untuk Kelatihan berhitung juga Kemudian ini ada Tracing juga Menghubungkan Kemudian ada ini Ada menghubungkan Garis juga Ada berhitung Latihan menulis Ini lengkap banget Pokoknya bunda yang ini Saya cinta banget Sama buku Ini Gitu Dan dulu Anak saya suka banget tuh Buku ini Maksudnya dulu adalah Karena Selera anak itu Berubah-ubah bunda Jadi misalnya Bulan ini Dia suka buku A Bulan depan Dia suka buku B Gitu Nah dia ini suka banget Juga buku ini Cuman karena Dia itu tebal Jadi agak berat ya bunda Selanjutnya Untuk buku Lingkungan sekitar Ini juga ada yang Dari visi mandiri juga Playtime Yang alam semesta Nah ini Gak setebal yang Transportasi tadi ya bunda Ini bisa dilihat Perbedaannya Nah ini yang transportasi Ini yang alam semesta Kalau yang transportasi tuh Bener-bener banyak banget Aktivitasnya Kalau yang ini Ada juga Tapi gak begitu banyak Nah ini mengajarkan Tentang nih Ada Pop upnya juga Kemudian ini ada Lift the flapnya Tapi gak banyak Ini kayak Di balik awan Ini ada apa Oh ada matahari Kemudian ini Sebenernya bisa dimainkan Bisa diputar-putar Tapi Rusak Sama anak saya Nah ini Bisa juga menghubungkan ya Menghubungkan garis Bisa Nah tapi gak sebanyak yang Transportasi tadi Tapi ini juga bagus untuk mengenalkan Lingkungan sekitar Kemudian Ini beberapa buku Tentang Pengetahuan Yang saya miliki Yang pertama karena itu Dino Dino Saya punya dari Asbon yang Dino Nah ini Cuma Menjelaskan Oh ada Lift the flapnya Cuma asik-asik aja sih Ini Gitu Karena anak saya juga Suka Dino Jadi Biar dia suka Baca buku Jadi saya belikan buku Dino Nah ini Flip inside Jadi Ada apa tuh Di balik ini Nah gitu Kemudian Saya punya yang Dari BBW Beberapa buku Dari BBW Ini yang seri Baby 101 Nah ini Saya punya ada Empat ya Ini yang pertama Ada architecture Ini Anak saya juga suka Loh bunda Ternyata Dia tuh suka Ini ada Mobil ambulansnya Kemudian ada Pomp bensinnya Nah ini kebetulan Anak saya suka Loh bunda Ini bukunya Bagus banget Kayak Gak kepikiran aja Kalau kita bakalan Jelasin ini Ke anak kita Gitu loh Ini buku ini Menolong banget Kemudian Dari seri Baby 101 Ini saya Juga punya yang Zoology Nah zoology Ini juga bagus Jadi mengenalkan Tentang hewan-hewan Yang gak cuman Namanya aja Gitu loh Oh hewan itu Ada yang besar Ada yang kecil Kemudian ada yang Terbang Ada yang jalan Ini ada yang tinggi Ada yang rendah Ada yang makan Tumbuhan Ada yang makan daging Ada yang dari telur Ada yang beranak Gitu Bagus loh bunda Ini Ada yang di hutan Ada yang di laut Ada yang digurun Ada yang di kutub Nah ini kan Gak kepikiran ya Kalau kita gak dari buku Kemudian ada Engineering Engineering Nah disini Tapi ini belum begitu Suka ya Wira Nah ini juga Ini kayak kita Gak kepikiran gitu loh Untuk jelasin ke anak kita Nah kalau gak dibantu buku Nah ini bagus banget juga Kemudian sama Botani Botani ini juga Belum begitu disukai Jadi yang disukai Anak saya itu Baru yang Architecture Dan Dan juga Yang Zoology Nah ini juga Bagus loh bunda Ini Tumbuhan itu Dimulai dari Biji Biji nya itu Banyak banget Bentuknya Macem-macem Dari biji Terus tumbuh Ya memang Ini akan dipelajari Besok ketika dia sekolah Tapi kalau dia bisa Tahu Sejak dini Itu kan juga Bagus ya bunda Nih Bisa Nanti saya gunakan Ketika Anak saya memiliki Pertanyaan Nah anak saya itu Sering bertanya gitu loh Tentang kehidupan sehari-hari Yang kadang Saya itu bingung Gimana jawabnya Seperti contohnya Saya bilang Kira jangan makan Ya mentangnya Jangan diungut Kotor Kemudian dia tanya Kotor kenapa Nah lalu saya bilang Itu walaupun gak kelihatan Ada kumannya loh Nah kuman itu apa Nah akhirnya saya beli buku ini Buku untuk menjawab Pertanyaan Wira Kuman itu apa toh Nah ini Nah jadi Tapi ini memang belum begitu Disukai Wira juga Karena mungkin agak berat ya Nah ini Jadi ini untuk menjawab Pertanyaannya Wira Kemudian jenis Buku yang lain Saya punya buku stiker Nah karena anak saya ini cowok Dan suka transportasi Saya belikan buku stiker Yang transportasi Jadi gini Ini isinya Dia ada stikernya Yang bisa dipakai berulang kali Jadi lumayan bunda Buat aktivitas anaknya Kalau boring gitu Bisa dibelikan Buku stiker Nah demikian bunda Beberapa buku Yang saya miliki Untuk Wira Harapannya Semoga Wira suka buku Semoga dia bersahabat Dengan buku Jadi Kedepannya dia Akan lebih mudah Dalam menyerap Ilmu pengetahuan Sekian video dari saya Semoga videonya Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa